Panglima TNI Yudho Margono, sempat terkejut saat mendengar secara langsung suara Lesti Kejora, ketika tampil di acara ulang tahun TNI yang ke-78 tahun, di Monas, Jakarta. Orang nomor satu di jajaran tentara Republik Indonesia itu, tak sungkan memuji kemerduan suara Lesti Kejora saat nyanyikan single yang berjudul Insan Biasa, di konser yang bertemakan Patriot TNI tersebut. Pada awak media, Yudho Margono mengaku bahwa ini merupakan momen perdana baginya, melihat dan mendengar secara langsung penampilan Lesti Kejora di atas panggung. Menurutnya, meskipun baru pertama kali, namun dirinya begitu tersentuh dengan suara emas dari Lesti Kejora tersebut. Sebelumnya, seperti yang diketahui, TNI, TNI, menggelar sejumlah acara di area Monumen Nasional, Monas, Jakarta Pusat, Minggu, 24 September 2023, pagi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun, HUD, ke-78 TNI yang jatuh pada Rabu, 5 Oktober 2023 mendatang. Mulai dari pagi ini, nanti secara berturut-turut sampai tanggal 5 Oktober, hari hanya akan dilaksanakan upacara parade, ujar Panglima TNI, Laksamana TNI Yudho Margono, di Silang Monas, Minggu pagi. Adapun dalam kegiatan pagi ini, Panglima TNI bersama ratusan anggota TNI memeriahkan acara yang dimulai dengan senam pagi. Panglima dan jajarannya juga ikut melaksanakan jalan sehat mengitari area Monas. Selain kegiatan olahraga, TNI juga turut melaksanakan pameran alutista dan panggung hiburan untuk masyarakat. Kita gelar pameran alutista, kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan, donor darah semuanya ada di sini, masyarakat dapat hadir, melihat postur TNI yang ada di sini, kata Panglima, silakan masyarakat berduyun-duyun untuk melihat hiburan ataupun alutista TNI yang ada di Monas ini, imbuhnya. Sebagai informasi, ada 125 unit alutsista TNI yang dipamerkan di Monas. Rinciannya, 5 unit dari Mabes TNI, 45 unit dari TNI-ET, 45 unit dari TNI-AL, dan 30 unit dari TNI-AU. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, JK sebagai Ketua PMI mengapresiasi acara bakti kesehatan yang dilakukan TNI. Dia menyampaikan pentingnya donor darah untuk kepentingan kemanusiaan. Saya mengapresiasi Panglima TNI dan seluruh jajarannya, yang menyelenggarakan donor darah, sebagaimana selalu saya sampaikan donor darah itu adalah usaha kemanusiaan untuk membantu sesama manusia yang membutuhkan, ucap JK. Partisipasi TNI yang dalam kesempatan ini terbesar dalam program donor darah yang besar sehingga bisa memenuhi rekor muri dan itu luar biasa bisa 78 ribu bagi PMI dan seluruh masyarakat itu suatu upaya luar biasa. Lanjut JK. JK kemudian duduk didampingi Panglima TNI dan Kapolri untuk mendengarkan laporan kegiatan bakti kesehatan dan donor darah yang diselenggarakan Komando Daerah Militer, Kodam, bekerja sama dengan Polri dan PMI.